Pada tanggal 12 Maret tahun 1966, dengan bekal surat perintah 11 Maret, Lejen Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia, PKI. Berikut ini adalah sembilan peristiwa penting yang terjadi usai PKI dibubarkan yang dikutip dari buku. Gerakan 30 September, Pelaku, Pahlawan dan Petualang, yang ditulis Julius Bauer. Peristiwa penting pertama yang terjadi usai PKI dibubarkan. Pada hari Sabtu sore, tanggal 12 Maret tahun 1966, satu kompi pasukan RPKAD menyerbu sebuah rumah di kawasan Menteng. Jakarta Pusat, tembak-menembak segera terjadi ketika para penjaga keamanan berpakaian sipil di sana mencoba memberikan perlawanan. Sesudah pertempuran, sebanyak 21 penjaga keamanan dan para karyawan di gedung tanpa papan nama tersebut dapat diringkus. Sejumlah dokumen dan senjata yang disita menunjukkan bangunan tersebut markas BPI atau Badan Pusat Intelijen Pimpinan Subanrio. Peristiwa penting kedua yang terjadi usai PKI dibubarkan. Pada Senin pagi, tanggal 14 Maret tahun 1966, para mahasiswa melakukan pawai berkabung berkeliling Jakarta, berangkat dari halaman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jalan Salem Baraya, bertolak belakang dengan pawai show of force yang hiruk pikuk dua hari sebelumnya. Kali ini pawai berlangsung tanpa teriakan. Biro Penerangan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia mengumumkan, tujuh rekan mereka di tiga kota gugur selama perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Berturut-turut, Arief Rahman Hakim, Mahasiswa Jakarta, Jubaedah dan Moh, Syafei, Pelajar Jakarta, Hasanuddin dan Sarif Akadir, Mahasiswa dari Makassar, kemudian Margono dan Arief Winangun, Pelajar Yogyakarta, Peristiwa penting ketiga yang terjadi. Pada Senin malam, tanggal 14 Maret tahun 1966, Jakarta dalam suasana tim, mencekam, tetapi, kesibukan justru terjadi di semua markas pasukan empat angkatan, di Cijantung, RPKAD, dalam pakaian tempur dan bersenjata lengkap, bersiaga dengan waspada, begitu juga di markas besar KKO Angkatan Laut Cilandak. Selain prajurit KKO, persenjataan bantuan panser dan meriam taktis ikut serta disiagakan, demikian pula situasi dicililitan para prajurit PGT Angkatan Udara begitu senja turun sudah langsung mempersiapkan diri. Setelah menerima info pasukan lain mempersiapkan diri, pasukan BRIMOB juga kami siagakan, kata Komisaris Jenderal Sucipto. Panglima Angkatan Kepolisian seperti dikutip Julius Power dalam buku yang disusunnya. Ketegangan yang mencekam ibu kota baru bisa diakhiri pada selasa dini hari. Jenderal Nasution, yang praktis sudah tanpa jabatan setelah disingkirkan Bung Karno dari posisi Menteri Keamanan Nasional pada Kabinet Brikora. Ternyata ikut turun tangan, saya panggil semua Panglima Angkatan ke rumah saya. Akhirnya bisa diketahui mengapa persiapan tempur mereka lakukan, kata Nasution. Ketegangan tersebut ternyata dipicu oleh informasi menyesatkan dari Waperdam 1. Menteri Luar Negeri merangkap kepala BPI Subandrio kepada Panglima Angkatan Udara Laksamana Muda Udara Sri Mulyono Herlambang. Soal ini Jenderal Nasution mengatakan, Info dari Subandrio menyebutkan, RTKAD malam itu akan menyerbu Halim. Seperti kejadian awal bulan Oktober tahun lalu, peristiwa penting keempat yang terjadi. Pada selasa siang, tanggal 15 Maret tahun 1966, digelar rapat raksasa yang berlangsung gemuruh di Taman Suropati. Peristiwa penting kelima yang terjadi. Pada Rabu siang, tanggal 16 Maret tahun 1966, para mahasiswa dan pelajar kembali membanjiri gedung DPR Gotong Royong. Menyampaikan daftar anggota kabinet yang harus diretul karena dituduh sebagai pendukung gelap PKI. Daftarnya sebagai berikut Subandrio, Yohanes Leimena, Hairul Saleh, Astrawinata, Yusuf Muda Dalam, Suryadi, Sutomo Martopratomo, Suhadi Reksowardoyo, Armunanto, Setiadi, Surahman, Acadi, Priyono, Sumarjo, Sajaruo, Mayor Jenderal Sumarno, Mayor Jenderal Ahmadi, Laksamana Omar Dhani, Kurwet Kartadireja, Ali Sastro Amijoyo, Sudibyo, Oicu Tat, Gusti Subamia, dan Asmara Hadi, tulis Julius Power dalam bukunya, kepada para menteri, bekas menteri, dan semua pemimpin yang sudah tidak disukai rakyat, dan tidak lagi mendapat kepercayaan rakyat dan para mahasiswa, lebih baik segera mengundurkan diri. Kalau tidak, maka mereka akan dilindas roda revolusi yang sedang berputar menuju sasaran, teriak Kosmas Batubara. Ketua Presidium kami pusat, di depan gedung DPRGR, tenggelam dalam sorak-sorai mahasiswa pendukungnya. Setelah tuntutan mereka sampaikan, masa mahasiswa bergerak menuju kediaman resmi Subandrio di Jalan Imam Bonjol, mereka menerobos masuk dan mengobrak abrik seluruh isi rumah, sementara rombongan lain melakukan hal serupa di rumah pribadi Subandrio di Jalan Diponegoro. Peristiwa penting ke-6 yang terjadi. Pada Rabu malam, tanggal 16 Maret, siaran berita RRI Pusat dimulai dengan pengumuman dari Istana Merdeka. Waperdam 3 Hairul Saleh tampil di depan corong. Membacakan pengumuman Presiden No. 1 Garis Miring Pres Garis Miring 66 yang menyatakan penyesalan sebesar-besarnya karena masih ada sikap dan usaha dari sebagian anggota masyarakat untuk memaksakan kehendak. Terlebih-lebih dilakukan secara ultimatif kepada Presiden dan kepada para Menteri yang sedang bertugas membantu Kepala Negara. Peristiwa penting ke-7 yang terjadi. Pada Kamis pagi, tanggal 17 Maret, pengumuman Presiden Rabu malam dijawab masa dengan menyerbu ke berbagai departemen yang menterinya telah mereka umumkan harus direto. Sugiyarso Suroyo melukiskan suasananya. Para Menteri yang masih berada di kamar kerjanya langsung diminta segera meninggalkan tempat. Kalau menolak, mereka secara beramai-ramai dibopong keluar dan diamankan di markas Komando Kostrat. Peristiwa penting ke-8 yang terjadi. Pada Kamis malam, tanggal 17 Maret, Jakarta menjadi kota mati. Jalan-jalan lengang, hanya disibukan oleh lalu-lalang kendaraan militer. Siaran Arta Berita pukul 19, yang biasanya secara sentral dipancarkan dari Jakarta untuk direlai ke seluruh stasiun RR daerah. Mendadak menghilang, sepanjang malam, siaran RR Pusat hanya dijejali lagu-lagu perjuangan, yang diputar secara berulang-ulang. Semua perjalanan kereta api dan pesawat terbang dibatalkan oleh pasukan Kostrat, yang dengan bersenjata lengkap menjaga terminal bas, stasiun kereta api, dan Bandar Udara Internasional Kemayoran. Peristiwa penting ke-9, pada Jumat pagi, tanggal 18 Maret, Panglima Angkatan Darat selaku pemegang surat perintah 11 Maret, Lieutenant General Soeharto, lewat stasiun RR Pusat membaca pengumuman nomor 5, atas nama Presiden Panglima Tertinggi ABRI, pemimpin besar revolusi, telah mengambil tindakan pengamanan terhadap 15 Menteri. Sebagai alasan dikemukakan, karena mereka telah dan sedang menjadi sasaran kemarahan rakyat, yang menuntut mereka agar melepaskan jabatannya. Langkah pengamanan terhadap ke-15 Menteri tersebut juga karena ada indikasi. Mereka tersangkut dalam petualangan G30 SPKI atau setidak-tidaknya diragukan itikat baiknya ketika menjalankan tugas. Membantu Presiden, demikian penggalan pengumuman dari Jenderal Soeharto. Menurut Julius Pohor dalam bukunya, untuk pertama kalinya, secara resmi, pemakaian istilah G30S, dikaitkan dengan PKI. Masih menurut Julius Pohor, 15 Menteri Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan telah diamankan Subanrio, Hairul Saleh, Setiadi, Sumarjo, Oicutat, Acadi, Surahman, Yusuf Muda Dalam, Armunanto, Imam Syafi, Sutomo Martopradono, Astrawinata, Ahmadi, Tumakaka, dan Sumarno, dari 15 Menteri yang telah diamankan. Dua nama berhasil meloloskan diri. Acadi baru dapat ditangkap beberapa minggu kemudian di Jakarta, sedangkan Surahman akhirnya mati tertembak pada pertengahan tahun 1968 di daerah Blitar Selatan. Jawa Timur, tugas menangkap Subanrio, yang sejak peristiwa 30 September meletus tinggal di Istana Kepresidenan, ditangani sendiri oleh Panglima Kodam 5 Jaya Amir Mahmud. Amir Mahmud menghadap Bung Karno, melapor bahwa dia ditugaskan oleh Panglima Angkatan Darat mengamankan Subanrio. Terserah, jawab Bung Karno singkat, Siap, kerjakan, kata Amir Mahmud. Sambil menghormat, beberapa saat setelah Subanrio dinaikkan ke atas jeep, Bung Karno mendekat, merangkul Amir Mahmud sambil berbisik, Mir, Jangan kau bunuh ya, Amir Mahmud menjawab, Siap pak, saya jamin tidak akan terjadi. Orde baru kami tidak akan meniru praktik-praktik lubang buaya. Terima kasih telah menonton!